Anda kembali bersama kami di Top News, pemirsa Israel dikabarkan menyerang wilayah yang menjadi lokasi fasilitas nuklir Iran di kota Isfahan. Namun berita itu belum dikonfirmasi baik Iran maupun Israel. Kedatih begitu ketenggangan di timur tengah langsung mendekat. Adakah potensi perang dunia? Inilah Top Review. Inilah video yang dirilis kantor berita Tasnim yang memperlihatkan sesaat setelah sistem anti-pesawat di fasilitas pengayaan uranium atau UCF di kota Isfahan, Iran menembaki sasaran tak spesifik pada Jumat pagi. Pihak Iran disebut menembakkan baterai pertahanan udara ketika ledakan terdengar di dekat pangkalan udara utama wilayah Isfahan. Hal itu dilakukan sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran akan kemungkinan serangan balasan Israel pasca serangan drone dan rudal Iran ke wilayah Israel pada Sabtu 13 April lalu. Meski belum ada konfirmasi resmi dari Iran maupun Israel, namun sejumlah media barat menyebut ledakan itu merupakan serangan balasan dari Israel terhadap Iran. Pejabat resmi Iran sempat mengumumkan adanya penangguhan penerbangan komersial dari dan menuju Teheran serta di wilayah barat Iran lainnya seperti rute penerbangan ke kota Isfahan dan Shiraz. Sejumlah maskapai penerbangan seperti Emirates dan Fly Dubai mulai mengalihkan penerbangan di wilayah barat Iran sejak Jumat pagi. Hal tersebut dilakukan usai kantor berita pemerintah Iran melaporkan adanya ledakan di dekat kota Isfahan. Isfahan terletak sekitar 350 km selatan ibu kota Teheran. Ini merupakan wilayah strategis karena menjadi salah satu lokasi situs nuklir Iran selain di Natanz. Isfahan juga menjadi pangkalan udara militer utama Iran. Isfahan pernah menjadi pangkalan udara utama Iran yang menjadi basis jet F-14 Tomcat buatan Amerika sebelum revolusi Islam tahun 1979. Area ini beberapa kali ditargetkan oleh Israel. Meski begitu, saat ini seluruh situs pembangkit listrik tenaga nuklir di Isfahan dilaporkan dalam kondisi aman. Pakai Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu perlu menunjukkan kepada rakyatnya bahwa Israel tidak lemah dengan cara menyerang ke Iran. Ya, yang pasti kalau dari sisi Israel pasti dia merasa penting terutama Perdana Menteri Netanyahu sehingga beliau tidak akan dilihat lemah oleh rakyatnya bahkan juga oleh katakanlah Hamas ya yang selama ini beliau serang. Nah, tentu ini ada strategi militer yang dua negara ini mainkan. Mereka sama-sama mungkin tidak mau perang ini bereskalasi, tetapi yang pasti mereka ingin memberikan pesan masing-masing bahwa saya bisa melakukan serangan ke Anda seperti Iran yang lakukan. Dan untuk kita ketahui juga bahwa Iran melakukan serangan itu juga memberitahukan kepada Amerika Serikat sehingga rudal-rudal itu mudah untuk diintercept. Sementara Israel walaupun sampai hari ini dia belum membuat pernyataan, mungkin dia memberikan pesan bahwa kami pun bisa membalas. Walaupun itu juga ditolak oleh Iran sampai hari ini belum ada pernyataan. Iran membantah informasi sejumlah media barat bahwa serangan ke tanah Iran diluncurkan dari wilayah penduduk Israel. Angkatan udara Iran mencegat sejumlah serangan drone di Isfahan dan Tabriz pada Jumat pagi yang diduga diluncurkan dari sumber domestik atau sabotase Israel dari dalam wilayah Iran. Petinggi militer Iran Brigade Jenderal Mihan Doos mengatakan suara ledakan di utara Isfahan berasal dari aktifnya sistem pertahanan Iran mencegat serangan micro-drone. Menurut Mihan, tidak ada kerugian maupun kerusakan akibat insiden di Isfahan ini. Terkini, media Mayadin melaporkan situasi di Iran kembali normal dan aktivitas penerbangan komersial yang sempat dibatalkan sudah berjalan seperti biasanya. Media IPTN menyampaikan Amerika Serikat termasuk Menteri Luar Negeri Anthony Blinken enggan mengomentari kejadian ini. Tapi sumber media Amerika melaporkan sumber anonim dari pejabat Amerika mengatakan Israel yang melakukan serangan ini. A military official in Isfahan, Major General Mihan Doos, who is a senior military official, he did confirm that there were some loud sounds that were heard in the east of the city of Isfahan. Kota Isfahan dilaporkan berada di situasi normal pasca pertahanan udara Iran mencegat upaya drone-drone kecil Israel yang menargetkan rumah bagi program nuklir Iran itu. Kedati seragat Israel ke Iran belum terkonfirmasi. Namun Indonesia diminta aktif melakukan pembicaraan dengan Iran dan sejumlah negara lain agar eskalasi ketergangan di Timur Tengah tidak meningkat. Saya berharap Ibu Menlu bisa langsung mengontak Menlu Iran dan kemudian juga Menteri Luar Negeri dari negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Esensi dari kontak ini adalah meminta Iran untuk kalau benar itu serangan balasan dari Israel tidak melakukan serangan balik lagi. Karena kalau misalnya itu terjadi dan mungkin serangannya lebih besar ini bisa memicu konflik regional bahkan bisa masuk kita ke Perang Dunia Ketiga. Potensi Perang Dunia memang tidak main-main. Serangan Rusia ke Ukraina dan serangan Israel ke Gaza dan kedubes Iran di Damascus yang dibalas serangan Iran ke Israel praktis menciptakan kedagangan global. Dan jika ini tidak diredakan segera maka situasinya bisa mengarah kepada Perang Dunia.